ada orang yang punya utang 50 ribu atau 100 ribu itu udah pusing ya sama tetangga sebelah atau sama warung sebelah rumah kita ini ada orang utangnya 14 miliar bayangin utang 14 miliar ini pusingnya kayak apa coba dikejar dep kolektor ditagi-tagi sama bank dipanggil polisi sudah nggak ngebayangin lagi nih ya pusingnya kayak apa menghadapi itu semua tapi ini orang menyelesaikan 14 miliar hutangnya tanpa gali lubang dan tutup lubang tanpa gali lubang dan tutup lubang bener ya nah gimana caranya gimana cara menghadapi dari kolektor gimana caranya supaya hutang yang lama lunas kita belajar bersama setelah ini apakah hutangnya ini karena cicilan iphone ya kan ataukah karena untuk mengembangkan bisnis ataukah untuk hal yang lain nah itu yang kita nggak tahu ya kita cari tahu aja setelah ini ikuti video ini sampai selesai teman-teman akan mendapatkan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di samping saya udah ada bintang tamu yang luar biasa namanya Kang Yusdi Gozali apa kabar Kang Yusdi? Alhamdulillah baik kayaknya wajahnya udah beda nih udah nggak ada tulisan hutang 14M kayaknya ya oke Kang Yusdi cerita dulu dong kok bisa hutang 14M itu hutang apa cicilan iphone atau cicilan apa nih? 14M panjang ceritanya nggak panjang ya ya kita kan dulu ahlul workshop gitu ya oke jadi hampir semua workshop apapun yang ada di Indonesia insya Allah sudah pernah saya ikut belum workshopnya belum pernah ikut? dulu kan oh dulu ya oke emang 2006-2010 coba sebutin workshop yang ada di Indonesia 2006-2010 TDW TDW sudah ikut Andri Wongso saya ikut ada yang ikut langsung ada yang dengerin audio ya dulu ya action coach? kalau yang mahal-mahal nggak oke kalau kayak ya Pak entrepreneur university EU udah ya Pak Burdi Pak Burdi malah saya yang punya EU di Bandung dulu oh gitu Masya Allah mantap buka franchise-nya sama Mas Ruli Mas Ruli Kusnander ya oke Mas ya Mas oke dan dari situ akhirnya kan wacananya untuk apa sebutnya leverage ya scale up bahasa sekarangnya itu kan zaman umur 25-26 masih mengubung-ubung diajarin cara gimana caranya beli rumah nggak pakai duit dapat duit gitu gurunya nyontohin apa saya praktiknya 3 kali lipat mantap mantap jadi waktu itu umur 26 itu kita saya ya awal utang pertama saya masih ingat itu mobil ya zaman ngekos itu saya udah bisa ngutang mobil sebelumnya belum punya mobil ya belum punya mobil cuman kan anak kos nggak mungkin punya mobil oke tapi kita datang ke pameran semua sales didatengin Mas saya pokoknya saya ngekos mau punya mobil bisa nggak 1, 2 sampai ada yang mau bisa dengan syarat tentu waktu itu karena kita nggak ngerti pokoknya niatannya pengen punya mobil walaupun caranya salah pasti ada yang diakal-akalin dan sebagainya tapi cikal bakalnya dari situ oke mobilnya waktu itu beli mobil apa tuh? mobil carry bak pick up futura kenapa pilihannya pick up? kan buat jualan oh buat jualan waktu itu kita punya saya joinin sama temen saya kuliah punya toko sandal saya udah punya 14 toko sandal untuk pengembangan kita butuh mobil operasional kok bisa? lanjut beli mobil EPV kecanduan ya biar pulang lebaran itu jadi keren keren oke bawa mobil pick up umur 23 24 udah keren ini bawa mobil ganti mobil kan karena kita salesnya itu kan jadi hanya ambil wisanya kan Suzuki lagi jadi EPV waktu itu terus berkembang dari situ ruko rumah akhirnya punya 13 rumah akhirnya punya 13 rumah? 13 rumah ada ruko ada vila udah nika belum waktu itu? nah itu setelah menikah itu ya tadi zaman mobil motor itu belum menikah oke setelah menikah belinya rumah rumah ruko aset lah begitu ya dengan teknik yang sama dengan teknik yang sama beli rumah gak bagi duit bisa dapat duit padahal waktu itu seharinya secara bankable gak masuk syarat ya? enggak bankable kalau bankable saya bankable oh bankable cuman yang kayak tadi anak kosin tidak bisa kan belum punya KPP masih sementara nubang oh iya tapi bisa akhirnya ya ini ada harus dua bakat oke tapi salah ya tidak boleh ditiru tapi salah tapi dari situ lah akhirnya terus berkembang sambil ngembangin bisnis berkembang ini yang berkembang apa ya? utangnya atau berkembang? utangnya berkembang bisnisnya juga berkembang oke bisnisnya mulai macam-macam sempat punya bakso dulu oke udah bakso terus merambah ke properti bikin developer bikin BTS tapi sempat juga ditipu jadi karena dapat duitnya mudah isi kami isi go oke dapat duit dari sini 1 miliar ketipu 750 juta dapat duit 2 miliar ketipu 4 miliar tapi ya it's okay lah itu yang akhirnya tapi itu semua puncaknya di 2010-2011an lah ya ikut saya berpikir ini ada yang salah oke cicilan itu dulu gak banyak ya cuma 250 juta sebulan gubrak cicilan gak banyak cuma 250 juta kalau sekarang mungkin bisa mobil satu-satu gitu ya sebulan ngecil dalam 30 hari kalender dikurangin Sabtu Minggu rasa-rasanya kok full dari tanggal 1 sampai tinggal 30 gak ada hari yang tidak bayar utang jadi total utang itu 14 miliar 13 bank 20 kartu kredit 3 KTA 6 leasing mobil ditambah utang ke pribadi ya ada yang ke keluarga mertua kakak ipar saudara teman supplier jadi hampir semua jenis utang insya Allah komplit BPR ada kooperasi juga ada apa lagi ya coba apa jenis utang yang ada di Indonesia aduh saya udah sampai speakless ini saya bingung saya harus ketawa atau sedih nih tapi ya akhirnya it's okay ada yang salah jadi akhirnya waktu itu saya googling saja di internet gimana cara bebas utang macam-macam ada muncul tapi satu yang membuat saya tertarik ada Indonesia Islamic Business Forum waktu itu padahal sebentar sebelum dilanjutkan sebelumnya googlingnya adalah cara cari utang pada waktu itu googlingnya sudah mulai cara lunasin utang 2010 itu 2010-2010 kenapa jadi pengen lunas utang kok tiba-tiba karena saya merasa ada yang salah jadi kalau cicilan tadi sekitar 250 itu kalau pada saat dapat untung 300 saya juga senang cicilan gak bayar masih punya tapi namanya bisnis kan kadang Januari-Desember itu ada naik turun pas dapat untungnya cuma 100 juta nombok 150-nya dari mana tentu waktu itu masih finansial engineering putar-putar cuma goreng-menggoreng tapi sudah mulai sadar ini ada yang tidak betul sadar dari dua sisi sadar secara finansial dan sadar secara syariah tapi yang lebih utama secara syariah setelah baca ayat-ayat riba baca bunga tentang riba aduh dosanya jauh lebih besar niatan luar biasa untuk sudah menyelesaikan utang ya ikutlah how to be debt free waktu itu pertama kali di Serpong sejak itu ikut terus di IBF dengan bimbingan Pak Happy dan teman-teman yang lain mulai diselesaikan tentu menyelesaikannya butuh waktu 14 miliar utang bertapa tahun 6-7 tahun kan tidak mungkin hanya dalam satu malam bisa diselesaikan tapi minimal yang mau saya sharing kepada teman-teman yang lain cara hidupnya menjadi berbeda jadi saya sering mengibaratkan itu adalah kalau masalah itu cukup ibaratnya jangkar cukup kita ngangkat jangkar satu senti maka kapal sudah bisa berlayar lagi yang sering teman-teman itu kayak tadi diceritakan dan fakta utang 50 ribu anaknya dibunuh utang 350 ribu bunuh diri dari jubatan dan tidak meninggal tidak meninggal tidak meninggal dan saya sudah ya bukan ya banyak ya akhirnya karena pengalaman yang tadi supaya teman-teman tidak terulang ya juga apa nyebutnya karena aktif di IBF saya sempat di Depfree Center ya banyak juga yang konsultasi atau saya pikiran buka praktek lah begitu dari itu makin banyak referensi ilmu tentang perhutangan dan 95% itu adalah inkompeten finansial artinya 95% penyebab dari hutang-hutang itu berapapun jumlahnya mau 50 ribu mau 100 ribu sampai 120 M orang yang konsultasi dengan Kang Yusdi itu 95% disebabkan inkompeten finansial apa itu Kang? jadi dia tidak ngerti bedakan antara bisnis dan yang lainnya dia tidak ngerti ini bisnis atau apa yang penting perusahaan itu kelihatan gede tapi dalamnya tidak paham kalau dibagi umumnya kan orang bagi 4 kan ada produksi ada marketing finance dan SDM ini mutlak pilar bisnis yang harus kalau orang mau dibilang bisnis itu harus menguasai 4 pilar ini kalau ibaratnya rumah satu pilar aja ini tidak benar kan doyong miring kalau 2 pilar tidak benar robo ini 4-4 tidak benar terus dia mau disebut bangunan kokoh bisnis padahal bukan bangunan bisnis nah ini yang sering salah kaprah balik lagi yang tadi khusus finansial mungkin jago di produksi di marketing tapi gak ngerti di finansial pura-pura anda contoh ini real kasus ada orang omsetnya 5 miliar per bulan gede gak gede banget luar biasa saya juga pengen sudah bisnis lebih dari 20 tahun senior kan senior pengumuman itu muasai banget tetapi pada waktu datang ke saya setelah kita buka laporan keuangannya minus operasional cash flow nya 100-200 juta per bulan tapi sebetulnya dia gak sadar dia tidak sadar awal dia bisnis utangnya nol tidak utang sama sekali standar orang lah merintis bisnis tetapi setelah tadi 10-15 tahun kok utangnya jadi 15 miliar jadi selama ini bisnisnya jalan itu karena ada suntikan utang atau kita ibadatkan ada donor darah dari luar sehingga dia masih bisa hidup pada saat donor darahnya disetop mulai gelisah dia nah itulah sama kepanikannya mulai terasa setelah dibedah pun asetnya cuma 13 miliar masih tombol 2M jadi masih tombol 2M padahal luar biasa bisnisnya omsetnya 5 miliar karyawannya ratusan sibuk luar biasa hari-harinya dari pagi sampai malam tetapi tidak ada sesuatu yang dibangun kok bisa gitu gimana tuh omset 5M gak tau untung berapa kalau tau-tau jadi kayak gitu gimana tuh ini banyak yang saya tanganin banyak salah satu itu saya bedah realnya ya omset 5 miliar oke kalau di atas kertas untungnya katakan berapa dia cuma ngambil untung 7% berarti 350 juta ya harusnya iya harusnya tetapi dia adalah prinsiple yang nanti dia ngasih diskon ke bawah oke 4% berarti untung dia kotor tinggal 3% 3% berarti tinggal 150 juta 150 juta ya 150 juta belum bicara nanti buat operasional betul barang hilang barang rusak bank garansi yang tidak bisa terpenuhin pencurian kehilangan dan lain-lain yang dia tidak pernah paham tidak pernah ngecek padahal dia punya akunting yang digaji mahal saya lihat laporannya udah standar akunting tapi gak bisa baca baca mungkin bisa tapi tidak paham oke idealnya kan begini kalau punya di atas kertas yang tadi ada untung sekitar 150 juta kan kotor atau bersih kotor gaji karyawan aja udah 170 juta itu sudah nombok tuh itu sudah nombok belum saya bedah lebih dalam contoh inefisiensi barang rusak siapa yang nanggung barang hilang itu udah lebih jauh lagi dia abe terhadap itu karyawan mungkin ada sekitar 150 orang ya contoh lain inefisiensi bener gak kalau nganterin barang bensin dari kota A ke kota B sekian rupiah on the deal rusak dia bener bangkainya dibawa pulang dibohongin sama belum sampai itu kesana itu sudah minus fakta minus makin gede omsetnya makin banyak gak minusnya makin banyak omset 5 juta minusnya 100 juta omset 8 miliar bisa jadi omset minusnya lebih gede lagi betul karena lebih besar lagi dan itu banyak itu satu kasus status yang lain ya ini biar teman-teman semua paham fashion omsetnya 2 sampai 4 miliar per bulan gede gak gede banget dengan bangganya dia bilang datang ke sini sebelum saya bedah saya tanya sampe bisnisnya bagaimana oh bisnisnya begini saya berani ngasih tempo sampai 5 bulan canggih sampe yang hebat terus temponya gimana dikasih giru kan biasanya BG nyebutnya giru 5 bulan mundur lah kita sebagai orang produksi memang BG bisa dibayar karyawan gak bisa bisa membuat beli kain enggak pasti mungkin bisa bisa tapi kan akhirnya apa yang sering ada nyebutnya bakar giru pernah dengar istilah bakar giru belum pernah dengar bakar giru jadi kalau kita punya giru harusnya jatuh temponya bulan depan pengen dicairkan di sekarang datang ke orang yang suka nalangin disebut bakar giru dipotong prosentase 2 sampai 5 persen tadi anggap untungnya normal 30-20 persen ya katakan ya kalau di break down ke 5 bulan 20 persen bagi 5 tinggal berapa 4 ngasih giru 2 persen operasional pakai apa belum lagi lebih canggih lagi saya bisa retur mas lebih canggih sampai lebih canggih lagi belum lagi bicara X-X faktor yang lain komplisit dengan cara begitu dia kebayang gak omset 3 miliar per bulan berarti tiap hari megang duit berapa 100 juta 100 juta terus dia mainkan ke toko supplier bahan dia gantung minta mundur 1-2 bulan berarti ada duit yang ngendap di dia berapa 100 juta 6 miliar oh iya 2 bulan kan betul-betul gede gak gede banget dia ada duit di cash 6 miliar merasa duitnya dia beli rumah nikah lagi tadi saya mau nyebut itu tuh anaknya kasih CRV kuliah masa bapaknya kayak raya rumahnya banyak anaknya naik angkot kan kasih CRV kalau di CRV tinggalnya dimana semuanya mengikutin gaya hidup tadi itu minus ada lagi banyak kasusnya mau berapa itu lah contoh-contoh inkompeten finansial bisnisnya besar omsetnya besar tapi dia tidak paham ilmu yang namanya mulai dari omset profit cash kita bicara bisnis itu adalah menciptakan free cash kalau free cash yang gak ada buat apa nanti urusan dengan OCF dan lain-lain itu nanti dibahas di finansial literasi panjang jadi tanya tapi inkompeten finansial itu ya itu jelas clear dan masih banyak contoh-contoh inkompeten finansial yang lain artinya mau seberapa pun besar bisnis mau dari toko klontong maupun sampai punya pabrik kalau inkompeten finansial akibatnya sama ya kan fakta saya bicara fakta puluhan ratusan orang yang sudah saya temuin yang sudah konsultasi ke saya masalah utamanya adalah inkompeten finansial dan itu menjadi dasar bagi para pebisnis untuk memutuskan scale up untuk memutuskan beli sesuatu untuk memutuskan pengembangan usaha mau dispersifikasi atau ekspansi itu kan semuanya dari jadi ibaratnya ini adalah hasil lab cek lab kita kan finansial kan buat ngecek kesehatan keuangan perusahaan kita kalau hasilnya bagus gak ada masalah kan kita bisa makan enak tidak terganggu dan sebagainya tapi kalau ininya minus-minus kasih bintang semuanya yang jadi masalah kondisi faktanya dia dikasih bintang bermasalah perilakunya perilaku tidak bermasalah seakan baik-baik saja kan seringnya begitu yang tadi dua-duanya ini kebayang gak tiap hari ada duit itu 100-300 juta itu dianggap duitnya dia seringnya kan begitu padahal kalau dibedah lagi ada duit tukang kain ada duit tukang jahit ada duit supplier ini supplier itu yang harusnya postnya sudah jelas tidak boleh dibakai kan itu duitnya orang tapi karena tidak ada dia tidak paham terhadap finansial akuntingnya ada saya bilang akuntingnya ada tapi si owner-nya kan yang memutuskan dia harusnya paham oh jatuh tempo yang ini sekian bulan berarti harus sekian-sekian ngaturnya kan begitu tapi faktanya tidak orang kalau ada duit di kantong dianggap duitnya sendiri dan suka-suka untuk dipakai yang salah fatalnya dipakai untuk urusan yang tidak ada hubungannya dengan mengembangkan oke oke terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton